yuk yuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan bodi 024 mv motovlog dari klaten asli wong jowo pelurka pelur semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya kali ini saya bersama dengan si jangkung lagi ya si jangkung si super motor driver 150 se ya kali ini saya akan mereview padetel ya padetel modifikasi ini ya lor jadi segini itu habis berapa nanti tolong ikutin sampai habis videonya lor ya jadi saya akan mereview padetelnya gimana ya ikutin terus ya lor ya Oke dimulai dari bagian depan dulu ya dari bagian kaki-kaki ya Oke dari depan bagian kaki-kaki ini semuanya masih standar potnya yang bagian ini enggak ada yang dirubah ya bagian kaki-kaki enggak ada yang rupa ya naik absedonnya tampilannya juga masih ore ya ada sedikit yang dirubah yaitu ini kan depan sudah terlalu kelihatan tinggi lor ya jadi ada sedikit modifikasi itu bagian absedon bagian absedon ini kemarin ditinggikan ditambahin bagian peninggi ya bagian sini ini peningginya sekitar 5 cm ya dia di ada di bagian plak tutupnya ya bagian plak tutupnya ini ya jadi dia di sistem hidrat ya lor jadi ini terlihat nambah terlalu apa ya kelihatan tinggi lagi lor ya 5 cm sudah terlalu tinggi soalnya kalau terlalu kit soalnya kalau terlalu tinggi mungkin shock terlalu mentul ya lor ya jadi saya cuman meninggin sekitar 5 cm sambung lagi di bagian spadbor ya ini spadbor ada yang beda ya jadi yang ori saya lepas ya saya ganti dengan spadbor punyanya jz85 ya jadi kelihatan moncongnya itu nekuknya cantik sekali ya guys ya jadi agak panjangan daripada yang ori ya agak panjang daripada yang ori dan ada sedikit keuntungan yaitu di bagian belakang ini 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 lumayan agak panjang jadi sangat beruntung sekali jadi meminimalisir air biar enggak terlalu menyibat kepada bagian mesin lor ya jadi ini cantik sekali ya bagiannya ini warna hitam harga harga sekitar Rp80.000 ya punya jz85 ya lor ya nanti pemasangannya saya akan bahas ya gimana cara pemasangannya saya akan bahas di video selanjutnya nanti lor ya ya tadi harga peninggi shock ini ya kemarin kalian sih beli paketan yaitu dari beli paketan dari shock belakang ke tambah ke shock depan yaitu sekitar Rp100.000 ya beli di online juga sudah banyak kalian tinggal pilih aja di online peninggi shock the tracker sudah banyak tersedia di online ya lor ya oke naik lagi ke bagian atas ini pokoknya headlamp headlamp masih ori semua ya pokoknya headlamp dan cockpit masih ori di bagian seperti itu enggak ada yang yang dirubah semua sen juga masih ori naik ke atas cuman menembak menap mengganti sedikit yaitu pada bagian spion spion saya ganti dengan merek vnd ya harga sekitar Rp100.000 ya vvnd ya tampilan ya kalau orinya itu kan ada handguard nah kebetulan ini saya lepas handguardnya biar enggak terlalu ngetaplang bahasanya biar enggak terlalu lebar jadi menemukan jalan makanya saya ambil simpelnya saya lepas silur ya jadi biar terbayar kelihatan lebih elegan lagi naik lagi kedepan saya memakai lampu LED ya warna putih ini ya buat tambahan aja ya siapa tahu di jalan kurang terang saya buat cadangan tambahin lampu ini harga sekitar Rp110.000 ya lor ya ya lumayan terang lah ngeri ya nah kita lanjut lagi ke view view semuanya ya ini ada yang beda yaitu dekol ya dekol kemarin saya beli saya beli di online ya online harga Rp350.000 ya lor ya termasuk harga yang menengah ya lor ya jadi tampilannya detailnya kayak gini ya dekolnya warna hijau warna hijau jadi kelihatan mencolok sekali kalau ketembak lampu juga warnanya gar sekali ya lor ya bagian tangki juga masih ori semua jadi nggak ada yang rupa nggak ada yang dirubah ori terus kita turun lagi agak turun ke bawah yaitu nah ini ada yang sangat menarik sekali lor ya jadi beda ini kali ini yang bagian tengah ini yang kelihatan mencolok yaitu bagian kenal pot ya kenal pot kemarin yang ori saya ganti jadi saya penasaran pengen mencoba kenal pot racing biar tarikannya itu lebih berisi dan suaranya lebih padat lagi saya kemarin saya beli di saya kemarin saya beli-beli kenal pot yaitu kita pakai kenal pot norifumi roket 4 ya special edition lor ya jadi kenal pot norifumi roket 4 special edition harganya ya ini harganya cukup terjangkau yaitu sekitaran 2.250.000 sekitaran segitu lor ya ini langsung beli di tokonya di daerah Tangerang ya di daerah Tangerang ya lor ya tepannya kalian kalau mau beli online juga norifumi 4 roket ini juga udah banyak tersedia di online lor ya untuk job juga masih ori semua kita ke belakang lor kita ke belakang ini ada yang diganti lagi spadbor orinya dilepas ya lor ya ganti dengan spadbor yang lebih minimalis lagi lor ya nah ini diganti dengan spadbor pendek yaitu biar motor itu kelihatannya lebih runcing lagi ya makanya diganti dilepas sebagai spadbor variasi yang universal harga sekitaran 90.000 rupiah ini nggak terlalu ribet pemasangannya langsung PNP pokoknya nggak ada yang dirubah kalian tinggal lepas yang orinya tinggal plek 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 ngikutin udah beres semua lor ya kita ke bagian bawah ini motor kan kalau sudah dinaikin otomatis motor makin tambah tinggi lor ya jadi mau nggak mau saya harus rubah standarnya kemarin standar itu ini saya beli yang tinggi harganya Rp80.000 ya lor ya kaki kaki roda bagian belakang ini masih standar semua jadi belum ada yang belum ada yang dirubah untuk kaki rencana besok itu adik saya itu mau merubah kakinya pengen lebih di gedein lagi nah nanti kalau sudah dirubah nanti akan saya review lagi lor nah untuk yang sok belakang ditinggin sekitar naik sekitar 3 cm lor ya kemarin beli sudah satu paket sama yang peninggi sok absedon yang depan tapi satu paket sama yang peninggi sok belakang jadi dia cuman diganti apa dudukan yang buat sok itu jadi diganti sama yang lebih tinggi lagi lor ya Nah kita masih turun ke bagian bawah lagi tetap ini cover engine tetap saya pakai ini bawaan dari bawaan dari pabrik ya jadi disini juga cover engine sangat berfungsi sekali ya buat melindungi mesin dari kotoran dan yang lagi ke atasnya lagi plat saya turunin jadi ke bawah yang aturan dia plat nomor yang di depan yang ada di depan headlamp saya turun di bawah jadi biar kelihatan jadi biar kelihatan simple lor ya jadi nggak di atas nggak terlalu memandang merusak pemandangan lor ya sama yang di belakang sama dengan yang plat belakang plat belakang saya taruh ke depan yaitu saya tempatkan pada bagian kotak box kunci bawaan dari motor ini saya manfaatin buat naruh plat biar tampilannya lebih elegan lagi lor ya Nah ini semua tampilan Pak detail dari modif simple The Tracker 150 SE yang aslinya ini warnanya drop hijau army lor ya jadi ditambahin sedikit modifikasi yang simpel ya lor ya sudah kelihatan elegan ya lor ya jadi ini sudah motor ini sudah ditinggikan depan belakang itu sekitar depan itu 5 cm belakang 3 cm lor ya ini tampilannya semuanya ini kalau saya ini sudah terlalu jincit lor ya untuk masalah suspensi ya sudah cukup apa ya enaklah kalau buat di jalan-jalan yang tracknya bergeronja jadi masuklah semua lor ya oke cukup sekian mungkin sampai disini dulu review part detail modifikasi simpel dari saya ya nanti kalau ada tambahan lagi saya bahas di konten selanjutnya terima kasih selalu mengikuti channel budi kosong 24 mv motor vlog dari klaten nanti besok kita berjumpa lagi dengan si canggung terima kasih selalu mengikuti selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh